Jaringan penggelapan mobil rental antar provinsi berhasil dibekuk di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Tim Scorpio Rescrim Polres Tanah Karo mengungkapkan jaringan spesialis pelaku penggelapan mobil yang merental mobil dari provinsi Nangru Aceh, Darussalam. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan barang bukti sebanyak dua unit mobil yang akan dijual. Modus pelaku dengan menyewa mobil selama satu bulan, namun belum mencapai batas waktu pelaku sudah melarikan mobil milik korban dari Aceh, Tenggara. Diduga pelaku melintas dan akan menggelapkan barang tersebut di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Kepolisian Polsek Babul Makmur Polres Aceh, Tenggara Provinsi Nangru Aceh, Darussalam lalu berkoordinasi dengan Polres Tanah Karo. Kemudian petugas melakukan pengintaian dan menemukan pelaku sedang berada di sebuah SPBU. Petugas langsung melakukan penangkapan dan mengamankan pelaku penggelapan beserta barang bukti kedua mobil yang akan dijual. Dari pemeriksaan, pelaku sudah sembilan kali melakukan aksinya di wilayah hukum Polres Aceh, Tenggara. Saat ini kasus tersebut sudah dilimpahkan ke Polsek Babul Makmur Polres Aceh, Tenggara, guna penyelidikan dan pengembangan selanjutnya. Jadi benar tim Scorpio Polres Tanah Karo telah berhasil mengungkap penggelapan mobil yang dilakukan oleh Bernat Tenggara. Yang dilakukan di Aceh, Tenggara. Jadi dari hasil pengungkapan tersebut, kita ada mengamankan dua unit mobil yaitu Avanja tahun 2020 dan Ribon Innova Ribon 2019. Jadi dari hasil pengungkapan tersebut, terungkap lagi tujuh mobil yang digunakan oleh tersangka dan dijual ke beberapa daerah di Polda Sumut. Jadi dari hasil pengungkapan tersebut, tersangka kita serahkan ke Polres Aceh, Tenggara. Dari Tanah Karo, Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.